Jembatan Gulam Syedara Jembatan Pelangkung Gulam Syedara terhubung dengan Jembatan Eksisting Rangka Baja Jembatan Pelangkung Gulam Syedara memiliki bentang 80 meter dan tinggi 16 meter terhadap as pelengkung Pada gelagar bawah jembatan diberikan chamber sebesar 160 mm yang terletak pada tengah bentang sehingga meminimalisir rendutan yang terjadi pada jembatan Lebar bersih jembatan ditentukan sebesar 10 meter dengan clearance jembatan didesain sebesar 7,6 meter Pada sisi atas jembatan terdapat bracing yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas jembatan dalam arah lateral Sambungan bracing terhadap pelengkung didesain sebagai sambungan moment sehingga tidak memerlukan bracing silang selain pada daerah tengah Jembatan Gulam Syedara didesain sebagai jembatan pelengkung terikat Kedua ujung pelengkung terhubung oleh gelagar pemanjang utama atau GMU untuk menahan efek gaya horizontal dari pelengkung Ukuran profil pelengkung dibuat besar agar pekerja dapat masuk Akibatnya penampang dapat berdeformasi sehingga diberikan bracing untuk mencegahnya Stiffener GMU digunakan untuk menahan geser dan untuk sambungan sehingga meningkatkan efisiensi jembatan Hanger terbuat dari PC bar berdiameter 42 mm Profil bracing lurus berupa H-Bin 350 dan profil bracing silang berupa Hollow Square Section atau HSS 350 Untuk struktur bagian bawah, pertama terdapat floor ring yang dibuat menjadi dua tipe Akibat gaya dalam yang berbeda, maka profil menjadi efisien, hal ini menjadi keunggulan lainnya bagi jembatan Stringer berjarak 2 meter digunakan untuk menambah kekakuan jembatan Dan bracing pada bagian bawah digunakan untuk meningkatkan stabilitas jembatan dalam arah lateral Pada tahun 2018, pemerintah Aceh membangun jembatan rangka baja namun tidak terselesaikan Warga sekitar tidak dapat menggunakan jembatan tersebut dan harus mengarungi sungai dengan pertaruhan nyawa Untuk dapat menyeberang hingga saat ini Metode konstruksi yang dilakukan adalah metode sliding Pertama, dilakukan mobilisasi alat berat Berikutnya, dilakukan pebebasan lahan yang tidak terlalu luas karena delta sungai juga dimanfaatkan sebagai daerah pembangunan Berikutnya, dilakukan pemasangan pagar proyek pada daerah pembukaan lahan dan delta sungai Lokasi yang disiapkan hanya pada satu ujung jembatan, yaitu daerah yang belum memiliki jembatan existing Hal ini merupakan efisiensi pekerjaan persiapan yang merupakan keunggulan dari metode konstruksi Pada lokasi yang disiapkan, terdapat side office, rambu-rambu K3L, serta bedeng bagi pekerja Disiapkan juga multiplex sebagai alas tempat penyimpanan material Material dari Jawa dikirimkan dengan kapal sewa satu kali jalan untuk mengurangi emisi karbon Hal ini merupakan keunggulan lainnya dari metode pengiriman material jembatan Sebagai persiapan untuk metode konstruksi sliding Tanah pada bagian belakang abutmen sepanjang bentang jembatan digali hingga mencapai elevasi perletakan jembatan Tanah akan ditimbun kembali saat proses sliding selesai dilakukan Pekerjaan dilanjutkan dengan pembuatan lantai kerja pada tanah yang telah selesai disiapkan Penyanggah hidrolik cek berupa portal yang terbuat dari profil L50 dipasang sebanyak 2 buah Untuk mempermudah pergerakan jembatan saat proses sliding, digunakan sliding roller Komponen sliding roller yang digunakan dipasang menyerupai conveyor belt yang dilas pada baja habim yang diangkur ke beton Jarak antar sistem sliding adalah 1 meter hingga mencapai di 80 meter atau bentang jembatan Perletakan port bearing dipasang pada kedua abutmen dengan angkur Perletakan didesain agar fleksibel jika baja memuai Maka diberikan boundary condition berbeda pada masing-masing perletakan Pelat teflon digunakan untuk meminimalisir friksi yang terjadi selama proses sliding Perakitan jembatan dimulai dengan pemasangan GMU Profil GMU terbagi menjadi 5 segmen dengan pertimbangan panjang profil baja WF yang terbatas Floor beam tipe 1 dengan shear connector kemudian dipasang menggunakan sembungan geser terhadap stiffener GMU Pemasangan bracing bawah dilakukan dengan las pada bagian ujung dan dibaut setelahnya Stringer disambung menggunakan sembungan geser terhadap stiffener floor beam Setelah bagian bawah selesai terpasang Pelengkung dengan GMU disambung dengan dilas pada ujung kemudian dibaut Perancah dari profil WF dipersiapkan untuk penahan sementara pelengkung sebelum pemasangan hanger Pelengkung kemudian diberi sambungan splice antar segmen Profil pelengkung terbagi menjadi 5 segmen dengan pertimbangan berat dan juga panjang untuk kemudahan mobilisasi ke lokasi proyek Floor beam tipe 2 dipasang pada ujung pelengkung dengan cara dilas pada ujung kemudian dibaut Bracing atas dan bracing silang dipasang dengan cara dilas pada ujung dan dibaut Kemudian terdapat plat baja 6mm melengkung pada bagian bawah sebagai komponen arsitektur Dimana seolah-olah melalui terowongan dan menambah nilai estetika Perancah dibongkar dan dipasang pengaku untuk persiapan pekerjaan jacking hanger Disibar tipe Nielsen lalu disambungkan ke kupingan yang telah tersedia dan dilakukan jacking Guide beam dipasang sepanjang 20 meter menggunakan profil baja pipa dengan roda pada bagian bawah Clamping dipasang sebagai sarana untuk sliding pada kedua jembatan Langkah pertama, clamping dan spacer didorong oleh hydraulic jack sejauh 40 cm Spacer dan clamping dilepaskan dan dimundurkan ke belakang Pendorongan dilakukan kembali sejauh 40 cm Spacer dipasang kembali dan proses diulang kembali dari langkah pertama Setelah jembatan didorong sejauh 25 meter Pengecoran plat jembatan sejauh 30 meter dilakukan sebagai counterweight Dan tidak menggunakan bar lain untuk counterweight sehingga menjadi efisien Dalam prosesnya, guide beam akan mencapai jembatan existing terlebih dahulu Sehingga mengurangi panjang cantilever yang terjadi Perletakan di kedua ujung kemudian disambung dan pekerjaan pengecoran plat jembatan diselesaikan Finishing plat jembatan dilakukan dengan penghamparan aspel plastik Yang merupakan keunggulan jembatan kami sebagai infrastruktur yang ramah lingkungan Dengan penambahan beberapa komponen arsitektural, pembangunan jembatan gulam cedera telah selesai dilakukan Dilakukan efisiensi emisi karbon akibat transportasi sehingga menjadi sangat sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!